Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membantu Anda melakukan ketiga. Kalian yang mungkin mau lempar kopi buat mimpin, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kuihlah, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang berusaha untuk memecahkan misteri dari Prasasti. Pada saat ini, Nan Erming pun berniat untuk ikut mencoba dan segera meneteskan darahnya ke atas tablet batu. Darah Nan Erming pun perlahan menghilang dan masuk ke dalam Prasasti. Semua orang terpanah pada pemandangan ini dan Lai Shaolong pada saat ini tiba-tiba berdiri. Pada saat ini, Lai Shaolong menatap lubang tempat darah menghilang dengan sangat terjekut. Nan Erming juga pada saat ini menjadi gugup dan mencoba yang terbaik untuk mengangkat Prasasti dengan jemas. Namun hasilnya pada saat ini masih sama dengan Lai Shaolong dan Nan Erming tidak bisa menggerakkan Prasasti tersebut. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pun segera melangkah maju dan segera meneteskan darahnya di atas tablet batu. Xiaoyan berkata, mungkinkah ada yang salah dengan tablet batu ini? Semua orang pun seketika mengelilingi Prasasti dengan gugup dan menatap aliran darah merah cerah yang berada di atasnya. Mereka menyaksikan darah menghilang di Prasasti dengan esmosi yang rumit. Pada saat ini semua orang benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi. Akhirnya terlama kemudian, Lai Shaolong pun segera kembali normal dan memiliki kemampuan analisis yang kuat. Ia berkata bahwa darah miliknya Nan Erming dan Xiaoyan dapat menembus tablet batu. Nan Erming dan Lai Shaolong telah mencoba untuk mengangkatnya namun tidak ada pergerakan. Dengan begitu berarti Prasasti tersebut tidak menolak darah mereka. Ia pun segera menolak ke arah Xiaoyan dan berkata sementara Xiaoyan pada saat itu darahnya tidak bisa menembus. Selain itu ketika Xiaoyan mencoba untuk mengangkatnya, ia malah terkena serangan balik dan terpental. Dengan begitu maka Lai Shaolong pada saat ini memiliki spekulasi. Ia memiliki darah ras manusia dan Erming memiliki darah ras iblis sementara Tuan Muda Xiaoyan memiliki keduanya. Darah ras iblis dan manusia dapat menekan kekuatan spiritual dan darah ras monster menekan kekuatan fisik. Dapat disimpulkan pada saat ini tablet batu ini telah menolak kekuatan kasar. Batu ini cenderung menerima kekuatan spiritual oleh karena itu Xiaoyan tidak bisa melakukannya. Dengan kata lain pemilik Will ini pasti antara ras manusia ataukah ras iblis. Dengan begitu bukan berarti Lai Shaolong ingin meremehkan ras monster. Mendengar analisis dari Lai Shaolong, Xiaoyan dan yang lainnya pun merasa bahwa hal itu memang masuk akal. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan tanpa berkata-kata. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan memalingkan wajahnya dengan sedikit sedih. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan benar-benar bingung sebelum akhirnya segera mengajukan pertanyaan. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak mengerti sesuatu hal. Di dalam instruksi sebelumnya sangat jelas bahwa hal ini membutuhkan darah untuk membuka. Dengan begitu seharusnya tidak bergantung pada ras apakah orang yang akan membukanya. Mendengar perkataan tersebut Lai Shaolong pada saat ini benar-benar merasakan kebingungan. Di tengah-tengah kebingungan ini ia hanya bisa mengelah nafas sebelum akhirnya menolak ke arah Xiaoyan. Ia segera berkata bahwa pada saat ini hanya tuan muda Xiaoyan yang belum menggerakkan prasasti. Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini tuan muda segera mencoba untuk menggerakannya. Mendengar perkataan dan merasakan harapan di mata Lai Shaolong akhirnya Xiaoyan pun segera perlahan berjalan ke tablet batu. Xiaoyan menatap mantap ke arah tablet batu. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak berani meremehkannya karena bagaimana mungkin dengan kekuatan dodi bintang tiganya Xiaoyan bisa menggerakkan batu. Xiaoyan pun segera mengelah nafas dan doki segera melonjak keluar dari tubuhnya. Xiaoyan pun segera mengangkat batu dengan seluruh kekuatannya namun pada saat ini batu tersebut pun tidak bergerak sama sekali. Melihat hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar semakin bingung apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tidak terjekut sama sekali karena semua ini sudah difikirkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun pada saat ini tampak berpikir keras sebelum akhirnya Xiaoyan seperti memiliki sebuah pemahaman. Mata Xiaoyan berbinar dan Xiaoyan bergumam apakah mungkin ini bisa dibuka oleh api surgawi dan roh hantu. Tanpa berpikir lagi Xiaoyan pun segera mengeluarkan kekuatan api surgawi dan kekuatan roh hantu di tangannya. Tindakan Xiaoyan ini pun tertangkap mata semua orang dan pada saat ini semua orang menatap ke arah Xiaoyan dengan berapi-api. Akhirnya api surgawi yang menghanguskan dan kekuatan roh hantu yang sangat dingin segera menyebar ke tablet batu hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah beberapa saat akhirnya tablet batu yang sunyi dan panjang itu pun segera menyala. Xiaoyan seketika sangat gembira dan senyum segera muncul di wajahnya. Tak berselang lama prasasti itu tiba-tiba menyala dan cahaya yang menyilaukan segera melonjak. Gelapan simbol segera muncul di badan prasasti dan segera membentuk kata api. Begitu kata api ini keluar batu-batu di permukaan prasasti tersebut retak satu demi satu. Badan prasasti itu pun bergetar hebat di tengah kegembiraan Xiaoyan dan yang lainnya. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengeluarkan prasasti itu dengan sedikit kekuatan dan memperlihatkan sebuah gua yang gelap. Begitu gua ini dibuka cahaya yang sangat lembut terbang keluar sebelum akhirnya menggantung di udara dan bergoyang. Ketika semua orang melihat hal ini lebih dekat mereka menyadari bahwa itu adalah kotak batu giyok. Kotak batu giyok itu semerah api sebening kristal dan sepertinya ada kabut yang mengalir di batu giyok. Xiaoyan pun segera meraih kotak batu giyok dengan tangannya. Pada saat yang bersamaan sepotong informasi segera muncul di menat Xiaoyan dari kotak batu giyok tersebut. Informasi itu menyebutkan bahwa sosok tua pemilik kuil mendapatkan tiga jenis api surgawi pada saat itu. Namun ia tidak bisa menelan dan melebur api surgawi satu sama lain. Oleh karena itu orang tua tersebut pun meninggalkan kesempatan besar dan memberikannya kepada mereka yang ditakdirkan. Sosok pemilik kuil berharap generasi mendatang dapat memenuhi keinginan terbesarnya untuk hal ini. Orang tua itu tahu bahwa hal ini memang sangat sulit oleh karena itu ia tidak berharap terlalu banyak. Namun orang tua itu menyadari siapapun orang yang bisa hidup berdampingan dengan api surgawi yang lebih dari satu di dalam tubuhnya. Mereka adalah orang yang kuat dan mereka adalah orang yang ditakdirkan. Setelah mengetahui informasi ini Xiaoyan pun tidak bisa menahan desahan. Sementara itu di sisi lain Li Shaolong dan yang lainnya segera mengucapkan selamat kepada Xiaoyan. Setelah itu Xiaozan pun segera bertanya apakah peluang besar dari batu giyok ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berniat untuk membuka kotak batu giyok. Namun pada saat ini tidak ada salah untuk membukanya. Xiaoyan pun membolak balik kotak batu giyok hingga akhirnya Nan Erming segera menyadari sesuatu. Nan Erming pun segera memberitahu sepertinya ada kata-kata di bagian bawah kotak batu giyok ini. Xiaoyan pun segera membalik kotak batu giyok dan melihat bagian bawah dengan hati-hati. Di dekat segel di bagian bawah kotak ini ada baris kata-kata yang sangat kecil. Kata-kata itu bertuliskan mereka yang dapat hidup berdampingan dengan lebih dari dua jenis api surgawi di tubuh mereka semuanya adalah jenius. Selain itu mereka yang bisa menemukan kotak ini pasti memiliki kekuatan di atas bintang enam dodi. Oleh karena itu ia meletakkan segel yang hanya bisa dibuka oleh bintang enam dodi. Dengan kekuatan dodi bintang enam seseorang hanya perlu menyuntikkan kekuatan api surgawi dan menggabungkan dua jenis api surgawi untuk membuka kotak ini. Setelah membaca barisan tulisan ini Xiaoyan pun langsung terdiam. Semua orang pada saat ini benar-benar hening setelah mendengar tulisan yang dibacakan Xiaoyan. Persyaratan kekuatan dari puncak bintang enam ini benar-benar tidak dapat dijangkau oleh Xiaoyan pada saat ini. Hati Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan depresi dan ia segera duduk di tanah dengan ekspresi yang sangat sedih. Di sisi lain semua orang pun segera tersadar sebelum akhirnya segera mengampiri Xiaoyan dan duduk. Li Shaolong diam-diam mengelah nafas dan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Li Shaolong berkata bahwa tuan muda Xiaoyan memiliki darah ras iblis dan dapat melahap inti monster. Dengan begitu tuan muda Xiaoyan akan dapat mencapai puncak bintang enam jauh lebih cepat daripada orang binasa. Selain itu ia berpikir segel yang dipasang oleh master kuil ini sepertinya tidak terlalu berpengaruh. Mendengar perkataan dari Li Shaolong pada saat ini hati Xiaoyan tergerak. Analisis Li Shaolong ini bukannya tidak masuk akal karena Li Shaolong memang orang yang paling jenius dalam hal analisa di antara semua orang. Namun Xiaoyan telah melihat jelas dengan mata kepalanya bahwa tulisan itu tertulis dengan jelas. Setelah beberapa saat Xiaoyan pun pada akhirnya segera mengelah nafas ringan dan berdiri. Xiaoyan pun segera menupuk pundak semua orang dan segera menyimpan kotak batu giyok dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Baru saja mereka akan pergi Li Shaolong pun segera mengingatkan Xiaoyan agar tuan muda Xiaoyan membawa prasasti ini bersamanya. Prasasti ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Tampaknya ada misteri lain di dalam prasasti karena ia dengan kekuatan penuh pun tidak bisa mengangkat ataupun menghancurkannya. Xiaoyan pun segera berbalik setelah mendengar penjelasan dari Li Shaolong ini. Xiaoyan pun menatap ke arah prasasti batu yang benar-benar tidak bisa dihancurkan dengan kekuatan dodi bintang 5. Akhirnya Xiaoyan pun segera membelai batu prasasti itu dan segera menyimpan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu Xiaoyan pun segera memimpin yang lainnya untuk segera kembali. Pada saat ini perjalanan mereka pun berjalan lancar hingga akhirnya mereka sampai ke tirai cahaya. Mereka melihat ke atas dimana aliran air pada saat ini benar-benar telah tenang. Kelompok Xiaoyan pun segera melesat merobos ombak sebelum akhirnya tiba ke tempat semula. Melihat kelompok Xiaoyan yang muncul pada saat ini wajah cemas Zenny segera meledak berubah menjadi senyuman. Setelah sampai Xiaoyan pun segera memberitahu Zenny dan yang lainnya secara rinci apa yang telah terjadi di bawah pusaran air. Setelah mendengar cerita dari Xiaoyan semua orang pada saat ini merasakan kegembiraan. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali naik ke atas. Xiaoyan melesat memimpin yang lainnya berjalan menuju aliran sungai sebelum akhirnya sebuah cahaya segera melintas di mata semua orang. Semua orang pun berhenti dan melihat banyaknya cahaya di sekitar mereka. Setelah memperhatikan lebih dekat pupil Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini langsung menyala. Xiaoyan pun segera berkata bahwa itu adalah lumut segel roh dan jumlah mereka benar-benar banyak. Menyadari hal ini semua orang pada saat ini menjadi semakin gembira. Akhirnya Xiaoyan pun segera memerintahkan semuanya untuk mengumpulkan lumut segel roh ini. Setelah mengumpulkan lumut segel roh ini langit pada saat ini sudah menjadi gelap. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun segera pergi dan berhasil keluar dari gua. Setelah keluar dari kuil ini Xiaoyan pun segera melangkah ke gerbang cahaya dan semburan cahaya seketika bergedip-gedip. Tanpa diduga semua orang pada saat ini muncul di tempat kosong dan melihat sekeliling. Mereka segera menyadari bahwa itu adalah tempat dimana semua orang sebelumnya masuk. Xiaoyan di kejauhan memandang kelompok Xiaoyan yang telah kembali dengan selamat dan menangis. Xiaoyan menyadari bahwa klan Xiaoyan telah menghasilkan kejeniusan seperti itu dan itu adalah harapan kebangkitan dari klan Xiaoyan. Selama Xiaoyan memasuki ilusi hati Xiaoyan benar-benar sangat gelisah. Akhirnya Xiaoyan keluar dengan selamat dan batu yang mengganjal di hatinya pada saat ini telah diletakkan. Di sisi lain melihat wajah kuyuk dari Xiaoyan hati Xiaoyan pada saat ini tergerak. Tiba-tiba Xiaoyan merasa beban di pundaknya lebih berat dan rasa tanggung jawab Xiaoyan kepada keluarga Xiaoyan lebih kuat. Xiaoyan pun dengan cepat meluncur di udara dan segera menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menangkupkan tangannya dan membungkuk memberi hormat. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan telah memenuhi harapan dari tetua dan sudah kembali. Xiaoyan pun menatap ke arah Xiaoyan yang telah kembali dengan selamat dan berkata alhamdulillah Xiaoyan telah kembali dengan selamat. Di sisi lain Zeni dan yang lainnya pun segera berjalan mendekat. Zeni berkata tetua Xiaoyan dapat yakin bahwa tuan muda Xiaoyan telah mendapatkan peluang besar di dalam ruang ilusi. Selain itu pada saat ini kekuatannya juga telah meningkat pesat. Xiaoyan pun menjadi bersah banget setelah mendengar hal ini dan berkata bahwa hal itu benar-benar bagus dan kebangkitan klan Xiaoyan benar-benar dibawa oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu Xiaoyan sepertinya memikirkan sesuatu dan buru-buru membungkukkan tangannya ke arah Zeni. Dengan sikap yang sangat hormat Xiaoyan mengungkapkan permintaan maafnya karena ia tidak bisa menemani nona Zeni. Melihat hal ini Xiaoyan segera memandang Xiaoyan sebelum akhirnya menoleh ke arah Zeni dalam kebingungan. Pada saat ini banyak gelombang keheranan yang meliputi hati Xiaoyan. Orang-orang di timnya memanggil Zeni dengan sebutan nona karena Zeni adalah keponakan dari presiden aliansi bisnis. Namun mengapa pada saat ini tetua dari klan Xiaoyan juga memanggil Zeni dengan sebutan seperti itu. Namun Xiaoyan sudah menebak di dalam hatinya bahwa Zeni kemungkinan besar adalah putri kaisar dari umat manusia. Dengan identitas Zeni sebagai putri dari kaisar ras manusia dapat dimengerti jika Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini memiliki spekulasi lain. Melihat cara hormat dari Xiaoyan yang sangat menghormati Zeni sepertinya ini bukanlah hal yang biasa. Hal ini tampak seperti seorang bawahan yang menghormati atasannya. Tidak heran pada saat ini Xiaoyan begitu bingung karena keluarga Xiao memiliki hubungan dengan keluarga Zen yang tidak dia ketahui. Sementara itu di sisi lain merasakan keraguan dari Xiaoyan, Zeni pada saat ini sedikit menganggu. Dengan kecerdasannya pada saat ini Zeni menyadari apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu Zeni masih memiliki keraguan di hatinya. Zeni takut Xiaoyan akan menyalahkan Zeni karena Zeni telah menyembunyikan identitasnya. Ia pun menggertakan giginya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan rasa bersalah. Namun pada saat ini Xiaoyan tersenyum dan memberi Zeni pandangan pengertian. Kedua orang ini adalah orang yang pintar dan memiliki pemahaman yang luas. Hanya dengan satu pandangan saja sudah cukup untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan. Zeni pun mengelah nafas lega dan menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang lebih lembut. Selain itu Zeni juga segera menjelaskan pertemuannya dengan Xiaoyan yang secara tidak disengaja. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan melihat ekspresi keduanya merasakan ada sesuatu. Kejutan di hatinya pada saat ini melonjak dan ia berpikir mungkinkah hubungan di antara keduanya telah berkembang. Xiaoyan pada saat ini tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Terlebih lagi menurut Xiaoyan meskipun Xiaoyan masih muda dan menjanjikan namun Xiaoyan tidak lebih dari seorang dodi bintang tiga. Dengan hal itu saja Xiaoyan masih sangat jauh dari cocok dengan identitas Zeni. Selain itu haruskah Xiaoyan pada saat ini mengetahui hubungan antara keluarga Xiaoyan dan keluarga Zen. Memikirkan hal ini Xiaoyan pun benar-benar sangat pusing. Akhirnya semua orang pada saat ini berbincang-bincang santai dan beristri jahat sejenak. Setelah itu mereka pun segera bergegas menuju ke Xiaomansion dengan kecepatan penuh. Di bawah penerbangan cepat siang dan malam tidak butuh waktu berhari-hari untuk mereka tiba di kediaman Xiaoyan. Semua orang pun segera mengelah nafas lega ketika mereka sampai. Bersamaan dengan itu mereka pada saat ini merasakan perasaan yang sangat nyaman. Namun pada saat ini Xiaoyan mengerutkan gening dan terlihat tidak bahagia sama sekali. Hal itu dikarenakan Xiaoyan mengetahui dari Zeni bahwa bahan obat untuk memurnikan zixin atau pil hati ungu tidak dibeli. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa tidak nyaman di dalam hatinya. Bahan obat ini bersumber dari kura-kura hati ungu yang merupakan jenis binatang ajaib di zaman kuno. Dinamakan demikian karena binatang tersebut memiliki hati berwarna ungu. Ia memiliki kemampuan yang sangat luar binasa dan tidak hanya memiliki pertahanan yang sangat tinggi. Tetapi juga ia dapat memancarkan energi aneh yang melemahkan kekuatan guntur. Setelah malah petaka kuno karena alasan yang tidak diketahui kura-kura jenis ini tiba-tiba punah dalam semalam. Tanpa cangkang kura-kura hati ungu ini tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk memurnikan pil hati ungu. Pil hati ungu ini adalah obat tingkat 5 yang sangat penting bagi Xiaoyan. Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini bisa tenang? Xiaoyan benar-benar membutuhkan pil ini untuk melemahkan kekuatan kesengsaraan kaisar bintang 5 dan kesengsaraan guntur kelima. Ada banyak Dodi bintang 4 di benua Dodi tetapi Dodi bintang 5 benar-benar sangat jarang. Hal itu dikarenakan kesengsaraan kaisar bintang 5 yang benar-benar memukul mundur semua orang bahkan mengakibatkan kematian. Inilah mengapa sebagian besar orang di benua Dodi berhenti di Dodi bintang 4. Jika Xiaoyan memiliki pil hati ungu ini maka itu akan dapat sangat melemahkan kekuatan dari bencana ini. Dengan begitu dapat dikatakan pil ini setara dengan langsung mempromosikan Dodi bintang 4 ke Dodi bintang 5. Selain itu jika pil ini dapat dimurnikan dalam jumlah besar maka Dodi bintang 5 dapat diproduksi secara massal. Dengan efek yang seperti ini maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pil tersebut benar-benar melawan surga. Bersamaan dengan kegelisahan dan pemikiran Xiaoyan ini sebuah suara genit segera terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan segera terkejut mengangkat kelapanya dan menghadap ke arah wajah menawan dari King Mu'er. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar melongok dan tidak tahu bagaimana harus berbicara untuk sementara waktu. Sementara itu di sisi lain melihat Xiaoyan yang pongo, King Mu'er pun menahan nafas dan berjalan ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berteriak dengan keras apakah Xiaoyan setelah kembali bahkan tidak mengenalinya. Xiaoyan pun tiba-tiba pulih dan tersenyum pahit. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia hanya memiliki banyak masalah untuk dipikirkan dan tidak sadar untuk sementara waktu. Menanggapi hal itu King Mu'er pun cemberut kepada Xiaoyan sebelum akhirnya bertanya bahwa Xiaoyan masih ingat jalan pulang. Mendengar celetukan dari King Mu'er ini semua orang diam-diam tertawa. Tak lama setelah itu suara dari King Haoran segera terdengar ketika ia berkata akhirnya Xiaoyan sudah kembali. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera buru-buru melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah King Haoran. King Haoran pun tersenyum dan merasa senang melihat bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar selamat. Selain itu pada saat ini kekuatannya telah melonjak. King Haoran pun menoleh ke arah yang lainnya sebelum akhirnya berkata sepertinya saudara-saudaranya telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Pada saat itu ia berniat untuk menyusul Xiaoyan namun di tengah perjalanan ia mendapatkan kabar genting. Oleh karena itu ia tidak bisa meneruskan perjalanan dan memutuskan untuk kembali dan menangani permasalahan tersebut. Beruntung permasalahan telah berhasil diselesaikan bersamaan dengan kembalinya Xiaoyan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera mengangguk dan tersenyum sebelum akhirnya membuka mulutnya. Xiaoyan berkata bahwa itu bukanlah sebuah permasalahan. Dengan bantuan dari tim Xiaoyan ini alhamdulillah Xiaoyan pada saat ini berhasil mendapatkan banyak keuntungan. King Haoran pun segera mengucapkan selamat kepada semua orang dan mereka akhirnya berbincang-bincang tipis. Setelah itu Xiaoyan pun segera memperkenalkan Xiaoyau kepada King Haoran. Xiaoyan pun segera menunjuk ke arah Xiaoyau dan menjelaskan bahwa ini adalah tetua dari klan Xiaoyau mereka bernama Tetua Xiaoyau. Jejak kejutan muncul di mata King Haoran dan dengan kekuatannya pada saat ini King Haoran menyadari bahwa Xiaoyau hanyalah dudu di bintang 4 awal. Namun dalam sekejap mata ragunya berubah menjadi kekaguman dan ia segera melangkah maju untuk menangkupkan tangannya. King Haoran pun segera berkata bahwa ia telah mengagumi prestis dari Tetua Xiaoyau sejak lama. Kesuksesan klan Xiaoyau pada hari ini semua karena prestis dari Tetua Xiaoyau. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyau benar-benar terkejut dan bertanya apakah ini adalah Kaisar Iblis King Haoran. Ia pun dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai balasan. Xiaoyau lanjut berkata bahwa Kaisar Iblis telah memujinya dengan tidak masuk akal. Xiaoyau telah mendengar tentang Kaisar Iblis yang membantu klan Xiaoyau. Oleh karena itu Xiaoyau sebagai Tetua pertama mengucapkan terima kasih atas kebaikan dari Kaisar Iblis karena telah membantu klan Xiaoyau. King Haoran pun segera tersenyum dan berkata bahwa Tetua Xiaoyau terlalu sopan. Xiaoyau dan dirinya adalah saudara dan jika klan Xiaoyau dalam masalah bagaimana mungkin ia bisa diam? Pernyataan dari King Haoran ini seketika membuat Xiaoyau menjadi semakin terkesan. Xiaoyau menyadari bahwa ini adalah restu dari langit untuk Xiaoyau karena Xiaoyau bisa berteman dan memiliki kakak laki-laki seperti itu. Akhirnya setelah basa-basi singkat dengan semua orang Xiaoyau mengundang semuanya untuk masuk dan menjelaskan secara singkat pengalaman Xiaoyau di lembah Guisu. King Haoran, King Mu'er dan Xiaoyau pada saat ini benar-benar terkejut mendengar petualangan Xiaoyau dan kekuatannya yang telah melonjak beberapa tingkat. Selain itu King Haoran juga terkejut mendengar bahwa Xiaoyau mendapatkan roh hantu peringkat ke-17. Dengan hal itu pada saat ini senirah darah Xiaoyau juga telah meningkat. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyau bahkan lebih takjub mengetahui Xiaoyau benar-benar memiliki darah ras manusia dan ras iblis. Selain itu yang lebih mengejutkan adalah bahwa Xiaoyau di masa depan akan memiliki darah dari ras monster. Setelah penjelasan yang panjang lebar ini akhirnya semua orang segera menghilangkan ketegangan yang telah berlangsung selama berhari-hari. Mereka pun tertawa dan minum-minum hingga akhirnya hari pun telah larut malam. Semua orang pada saat ini telah kembali ke kediamannya masing-masing begitu juga dengan Xiaoyau. Xiaoyau menatap bintang-bintang yang berkedip yang bergantung tinggi di kegelapan dan mengelah nafas berat. Bersama dengan itu suara Xiaoyau terdengar dengan samar ketika ia bertanya mengapa Xiaoyau mengelah nafas setelah mendapatkan begitu banyak manfaat di dalam dunia ilusi. Mendengar pertanyaan tersebut Xiaoyau pun segera menjawab pada saat ini tentu Xiaoyau mengetahui apa yang dialami dan difikirkan Xiaoyau. Pada saat ini Xiaoyau tidak terlalu kuat jika Xiaoyau ingin langsung memurnikan pil sum-sum kultivasi. Oleh karena itu Xiaoyau berniat untuk memurnikan pil hati ungu dan meningkatkan keterampilan alkemisnya. Sementara pada saat ini bahan obat utama yang merupakan cangkang kura-kura berumur 100 ribu tahun tidak dapat ditemukan. Dengan begitu bagaimana mungkin Xiaoyau tidak pusing pada saat ini? Menanggapi hal itu Xiaoyau pun segera tertawa dan berkata bahwa ia tidak punya cangkang kura-kura yang berumur 100 ribu tahun. Mendengar tawa dari Xiaoyau pada saat ini merasa sedikit kesal. Xiaoyau segera berkata jika tidak memiliki solusi maka Xiaoyau jangan meledek Xiaoyau. Menanggapi kekesalan dari Xiaoyau ini Xiaoyau masih tertawa dan berkata bahwa ia benar-benar tidak memiliki yang berumur 100 ribu tahun. Namun ia memiliki cukup banyak yang berusia 200 ribu tahun. Mata Xiaoyau pun langsung berbinar ketika Xiaoyau menoleh ke arah Zhan Lao. Xiaoyau pun bertanya apakah Zhan Lao pada saat ini sedang bercanda. Xiaoyau benar-benar terkejut mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Zhan Lao. Di sisi lain Zhan Lao pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Xiaoyau buru-buru memarahi Zhan Lao tanpa mendengarkannya. Pada saat ini suasana berbalik dengan Zhan Lao yang terlihat sedikit kesal. Sementara itu pada saat ini Xiaoyau dengan lembut segera berbicara kepada Zhan Lao. Xiaoyau bertanya bisakah Zhan Lao memberi Xiaoyau mengingat hubungan mereka selama ini. Xiaoyau pun menunggu lama jawaban dari Zhan Lao. Melihat tidak adanya tanggapan Xiaoyau pun segera membungkukan tangannya dengan hormat dan meminta tolong untuk dibantu oleh Zhan Lao. Melihat hal tersebut akhirnya Zhan Lao segera berkata demi hormat yang baru saja diberikan oleh Xiaoyau. Maka Zhan Lao akan memberikan beberapa kepada Xiaoyau. Selain itu benda ini juga tidak berguna bagi Zhan Lao pada saat ini. Segera setelah Zhan Lao selesai berbicara sebuah tangan tua samar-samar muncul di kehampaan. Beberapa cangkang kura-kura coklat tua tergeletak di tangannya dengan tenang dan Xiaoyau benar-benar terkejut. Xiaoyau pun segera mengambil cangkang kura-kura ini dan mulai berbicara. Xiaoyau bertanya bukankah Zhan Lao berkata sebelumnya bahwa ia punya banyak. Terlebih lagi bukankah Zhan Lao berkata bahwa benda ini tidak berguna untuk Zhan Lao. Oleh karena itu mengapa pada saat ini tidak memberikan semuanya kepada Xiaoyau. Zhan Lao pun kembali kesal dan berkata bahwa Xiaoyau benar-benar tidak sopan. Dikasih hati minta temelek. Menanggapi hal ini Xiaoyau pun segera berkata bukankah dengan menyimpan cangkang kura-kura ini maka itu akan memakan tempat. Jika Zhan Lao memberikannya kepada Xiaoyau maka itu akan menghemat penyimpanannya. Akhirnya Zhan Lao tidak bisa berkata apa-apa lagi dan segera mengeluarkan semua cangkang kura-kura miliknya. Xiaoyau pun merasa sangat senang dan segera mengambil semuanya. Xiaoyau pun segera mengucapkan terima kasih kepada Zhan Lao dan menangkupkan tangannya. Pada saat ini Xiaoyau benar-benar gembira karena Xiaoyau akhirnya bisa memurnikan pil hati ungu. Akhirnya Xiaoyau pun segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Long Yi dan setelah itu Xiaoyau segera bergegas ke ruang alkemis. Tak lama setelah itu sosok emas segera masuk dengan cemas dan itu adalah Long Yi yang bertemu dengan Xiaoyau. Melihat kehadiran dari Long Yi Xiaoyau pun mengangkat alisnya sedikit saat ia melihat sosok yang berangsur-angsur memadat. Xiaoyau merasakan aura yang semakin kuat dan kegembiraan di dalam hatinya segera melonjak. Xiaoyau pun tersenyum dan berkata bahwa ini benar-benar tidak buruk karena Long Yi telah meningkat lagi. Long Yi pun menatap ke arah Xiaoyau dengan senyum di wajahnya dan berkata akhirnya Xiaoyau kembali. Merasakan kekhawatiran dalam kata-kata Long Yi ini Xiaoyau pun merasa hangat di hatinya. Setelah itu Long Yi pun segera bertanya mengapa Xiaoyau membutuhkan waktu yang lama untuk kembali. Long Yi benar-benar merasa khawatir setengah mati di rumah menunggu kembalinya Xiaoyau. Tampaknya setelah lama pergi Xiaoyau pada saat ini telah mendapat banyak hal. Xiaoyau pun tersenyum dan berkata secara kebetulan ia menyerap api surgawi dan roh hantu. Mendengar hal itu Long Yi pun bersemangat dan meminta Xiaoyau untuk menjelaskan kepadanya. Xiaoyau pun menepuk kepala Long Yi dengan penuh perhatian sebelum akhirnya memberitahu Long Yi tentang pengalamannya di dalam dunia ilusi. Setelah mendengar semua cerita dari Xiaoyau pada saat ini Long Yi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyau menepuk bau Long Yi dan bertanya berapakah kekuatan Long Yi pada saat ini. Long Yi pun tersenyum dan berkata bahwa kekuatannya pada saat ini berada di tahap awal bintang patudi. Pada saat ini Xiaoyau tidak terkejut karena Xiaoyau menyadari kultifasi dari Long Yi. Sementara itu Long Yi segera mengungkapkan keluh kesahnya kepada Xiaoyau. Long Yi berkata bertemu dengan orang gila yang sangat ingin memurnikan pil obat dan menyerap begitu banyak pil. Bagaimana mungkin perkembangan Long Yi tidak akan meningkat pesat. Menyadari keluhan ini berkaitan dengan langtian Xiaoyau pun segera tertawa. Xiaoyau lanjut berkata sepertinya langtian telah menyiksa Long Yi sedikit. Xiaoyau menyadari bahwa langtian jauh lebih gila jika dibandingkan dengan Xiaoyau dalam hal pemurnian pil. Xiaoyau pun menghela nafas dan berkata meskipun ini adalah kerja keras namun imbalannya tidaklah kecil. Dengan hal itu maka Long Yi pada saat ini sudah maju ke dodi bintang pat. Long Yi pun mengeluarkan dengusan dingin di hidungnya mendengar perkataan dari Xiaoyau. Melihat ekspresi dari Long Yi ini Xiaoyau pada saat ini hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.